nyaman saya ke zona nyaman yang baru, yang terus saja harus saya ubah untuk terus-menerus memperbaiki diri. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan sharing tentang sebuah materi yang sebenarnya sudah sangat tua. Hampir semua orang mungkin kalau kita di grup ini, ada yang mungkin umurnya 60 tahun, maka negosiasi ini ada sebelum 60 tahun itu. Kalau ada yang berumur 100 tahun, maka negosiasi ini hadir sebelum 100 tahun itu. Jadi saya nggak tahu kira-kira tahun berapa negosiasi ini lahir. Nah ini saya akan berbicara kepada teman-teman terkait dengan negosiasi. Dan yang saya ingin sampaikan bahwa negosiasi ini bukan hanya sebatas untuk sales, bukan hanya sebatas untuk marketing, finance, apa lagi, purchasing, dan lain-lain. Tapi ini bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ada tiga ini, saya adalah employer, saya writer, dan juga saya adalah trainer. Jadi ini tiga kombinasi yang saat ini saya jalankan. Namun saya fokus untuk employee. Writer itu saat ini, buku kedua saya akan muncul employee revolution. Jadi bagaimana kita merevolusi karyawan kita untuk memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaannya. Jadi kalau Pak Martin, guru kita, menulis toxic employee, leader employee, maka di dalam buku saya ini tidak membahas itu, tapi bagaimana kita menjadi stand alone sebagai karyawan, sehingga nanti dinantikan oleh perusahaan dan menjadi orang yang dinanti-nantikan di perusahaan manapun. Dan itu saya akan tulis dalam sebuah buku setelah fundamental ini. Teman-teman sekalian, negosiasi di tengah COVID saat ini sangat bermanfaat. Saat ini pun kami terus berusaha bagaimana sales kami bisa tetap mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan. Tentu saja banyak alasan yang saat ini bisa dipakai oleh seorang sales untuk tidak mencapai target. Alasannya apa? Pak, ada COVID-19. Sebelum ada COVID, mereka punya alasan yang luar biasa, Pak. Prospek susah ditemuin, sekarang penjualan lagi serat karena komputer lagi banyak. Nah setelah ini mungkin ada alasan lagi setelah COVID-19. Nah bagaimana kita menggunakan teknik negosiasi ini dalam kondisi seperti ini. pun mungkin Bapak Ibu ada yang dari finance. Di sini ada pemilik usaha. Saat ini sangat sulit bagi kita untuk melakukan penagihan. Jangankan untuk menagih. Kita mengejar sana sini pun akan sulit dengan alasan yang sama, COVID-19. Jadi saat ini yang paling dicari, yang paling dicelah adalah COVID-19. Padahal kita harus tetap berselancar di tengah badai itu untuk tetap bersurvive. Bagi teman-teman marketing juga sama. Bagi seorang CEO, pemilik perusahaan juga sama. Bagaimana caranya bernegosiasi dengan karyawan kita agar ketika kita mengurangi karyawan tidak ada gejolak. Dan ini pun kami sudah lakukan. Bagaimana sebagai seorang karyawan, bagaimana bernegosiasi dengan atasan supaya kita tidak termasuk karyawan dicuti tanpa dibayar. Nah, ini semuanya akan saya sharing pada hari ini dalam sebuah acara teknik negosiasi. Teman-teman sekalian sebelum kita masuk ke sana, mungkin kita ada senam sedikit, senam motivasi buat kita yang ada di rumah yang lagi berdiri boleh menggerakkan tangan seperti halnya, seperti petinju. Nanti ikuti gerakannya, ada pukulan lurus, strike. Kemudian ada double cover. Kemudian juga nanti ada over cut. Kemudian nanti ada teknik-teknik yang lain. Silahkan kita mungkin melakukan stretching dulu dengan senam. Boleh ya, Bapak-Bapak? Boleh. Oke. Biar jangan terlalu serius. Ini Pak Agus nih, saya lihat terlalu serius. Jadi kita... Kelihatan loh di sini. Oke. Ya, boleh ya. Boleh. Sambil dinikmati ya. Ya. Strike. Ya, senyumnya mana? Senyumnya. Wih, pecinta Muhammad Allah. Sambil senyum. Senyumnya mana? Ya, siap-siap. Double cover. Ada serangan balik. Double cover. Ya, sambil dinikmati ya. Ini serangan balik dari lawan bicara kita. Ya, kita serangan balik. Ya, seperti negosiasi. Kadang-kadang kita harus memukul. Kadang-kadang kita dipukul. Dan pada saat kita dipukul, kita harus bisa bertahan. Ketika kita tidak bisa bertahan, maka kita akan kalah dalam negosiasi. Uang kita akan pergi, uang kita akan tertahan di pelanggan kita. Harga kita akan diturunin ketika kita tidak bisa berlegosiasi dengan baik. Iya. Ya, ada serangan balik. Kita bertahan. Double cover. Iya, dinikmati ya. Kita bertahan dulu. Sebelum serangan balik lagi. Iya. Lagi. Iya. I forgot. Pukulan maut. Dari bawah. Oh, gini ya. Jadi, pukulan ketika kita tidak belajar negosiasi, kita akan dipukul KO. Iya. Kita bertahan lagi. Oke. Sip. Iya. Oke, teman-teman sekalian. Seperti senam tadi, ketika kita tidak belajar tentang negosiasi, ketika kita tidak paham tentang negosiasi, maka kita akan rugi bisa miliaran rupiah. Ya, dengan memahami teknik ini, maka uang yang ada di saku kita bisa bertahan, uang yang ada di luar bisa masuk ke dalam kantong kita. Ya, ini keluarga saya. Ya, satu, dua, istri saya dua, ya. Anaknya, ya. Anaknya yang dua, bukan saya yang dua. Bukan istrinya ya, Pak. Oke. Teman-teman sekalian, ini tujuan kita belajar hadir ini adalah memahami paradigma lama tentang negosiasi. Ya, kedua adalah mengatui siapa saja yang terlibat dalam negosiasi dan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah mampu menerapkan teknik-teknik negosiasi. Itu tujuan kita hari ini. Ya. Nah, teman-teman sekalian, boleh dong sharing, boleh ditulis apa saja menurut teman-teman, apa itu negosiasi menurut teman-teman. Ya, boleh, boleh. Nanti kita ada hadiah ya, lima buku ya. Saya sudah siapkan bukunya. Pokoknya keaktifan Bapak Ibu nanti bakal dapat tuh. Nanti akan dikirim langsung. Nanti seratus sembilan puluh sembilan, tapi untuk teman-teman saya akan bagikan lima. Wih, keren, keren. Pengertian Anda tentang negosiasi, di-chat silahkan. Oke. Apa saja silahkan ya. Eh, nggak boleh nyontek yang di sini ya. Jadi benar-benar menurut Anda sendiri. Oh, ini nggak boleh sama ya. Silahkan Bapak Ibu, Anda boleh chat, atau kalaupun Anda mau langsung... Apa itu negosiasi? Betul. Anda juga boleh langsung unmute, dan Anda langsung ngomong ya. Kalau dari Pak Budi, Pak Trendy Budi, pendekatan yang win-win, itu negosiasi. Oke, win-win ya. Oke. Pak Simon, negotiate is to get what we want at our standard and value. Our standard and value ya. Sesuai standard and value kita. Oke, keren Pak Simon. Pak Yehuda negosiasi sama dengan win-win solution, Pak Aditya negosiasi, dapetin apa yang kita mau, tapi nggak ngerugin orang juga. Oh, ini win-win. Oh, kemirip ya. Pak Nanda pun juga ngomongin... Pak Budi, Pak Simon, oke. Ya, Pak Nanda pun juga ngomongin hal yang sama. Suatu kondisi untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan cara win-win. Oke, win-win ya. Oke. Pak Henry mencari kesepakatan agar para pihak mendapatkan tujuan yang win-win. Rata-rata ngomongin... Win-win ya. Bagus nih Pak, Pak Beri. Seni meminta dan memberi. Beri siapa? Pak Beri. Oke. Seni meminta dan memberi. Meminta dan memberi. Ya, kalau yang lain, kalau udah win-win... Win-win ya, kebanyakan ya. Ya. Oke. Semuanya benar, sumber kita, referensi kita benar, tidak ada yang salah. Ya. Tapi menurut saya, suatu keterampilan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan syarat dan ketentuan yang kita miliki. Dan orang lain senang. Ya. Jadi tidak boleh ketika kita melakukan negosiasi, kita senang orang lain melarat. Ya. Atau sakit hati. Karena kalau itu terjadi, dalam jangka panjang kita sulit untuk dipercaya oleh orang-orang tersebut. Oke. Sip. Mantap semua. Nah. Sebelum kita masuk ke negosiasi, ada filosofinya, ada psikologinya. Ya. Terkait dengan negosiasi. Yang pertama, filosofinya adalah dia harus menang-menang. Ya. Makanya tema kita adalah menangku menangmu. Ya. Yang kedua adalah masing-masing pihak sebetulnya memiliki tekanan yang sama. Artinya apa? Ketika kita melakukan negosiasi, biasanya di dalam diri kita ada rasa tertekan. Contoh, saya karyawan yang bagus misalnya. Saya ingin bernegosiasi dengan atasan saya untuk dinaikkan, menaikkan gaji saya. Di dalam diri saya itu ada tekanan luar biasa. Jangan-jangan, masa perusahaan selama ini sudah baik sama saya, masa saya harus meminta sih? Ya. Atau jangan-jangan nanti kalau saya meminta, saya malah disuruh keluar dan lain-lain. Di sisi perusahaan juga sama. Perusahaan juga pada saat kita mau bernegosiasi, mungkin pimpinan kita akan mengatakan, wah ini bahaya nih kalau saya memutuskan sesuatu dan saya salah mengambil keputusan, karyawan terbaik saya ini akan keluar dan lain-lain. Itu contoh bahwa masing-masing pihak sesungguhnya secara psikologi memiliki tekanan yang sama. Yang berikutnya adalah pada saat kita negosiasi harus punya keyakinan yang besar. Ya. Karena itulah tanda kuti dia yang akan memenangkan pertempuran. Yang berikutnya adalah kebanyakan negosiasi itu hanya, biasanya hanya memberikan apa ya, memberikan sesuatu supaya secara psikologi itu hanya menggertak saja. Supaya kita mengikuti keinginannya, padahal semuanya itu bisa dinegosiasikan. Yang berikutnya adalah energi yang kita miliki pada saat negosiasi itu jangan sampai turun. Energi kita harus tetap naik. Ini psikologi yang akan kita bahas pada materi-materi selanjutnya. Teman-teman sekalian, menurut Sun Su, ketika para prajurit sedang bersiap untuk melakukan pertempuran, jika dalam dirinya membayangkan suatu kegagalan, maka tingkat kesuksesan dia dalam melakukan pertempuran hanya berkurang hingga 50%. Sehingga keyakinan kita pada saat negosiasi harus benar-benar 100%. Ini dicatat supaya menjadi energi seperti bahasan selanjutnya. Nah, boleh teman-teman sekalian kita paradigma lama tentang negosiasi, saya tanya apa saja yang selama ini Anda negosiasikan? Oke. Yuk, Bapak Ibu. Selama ini, apa sih yang selama ini tiap hari kita negosiasikan dengan karyawan kita, dengan prospek kita, dengan atasan kita, dengan bawahan kita. Ya, kalau kita punya politik, kita adalah politikus, apa tema biasanya dalam bernegosiasi gitu? Ada yang negosiasi rate. Oke. Kalau saya tadi negosiasi waktu, kalau saya. Waktu, yes. Waktu. Ini program yang dinegosiasikan. Oh, ada juga program. Program, oke. No problem. Lalu Pak Henki, price. Itu sama saja sih dengan Pak Catra ya. Price. Rate, price, something same. Yehuda, Pak Yehuda. Bernegosiasi berkaitan dengan mengatasi komplain, negosiasi. Complain, oke betul. Complain. Jadi negosiasi. Ya, komplain. Yes. Ada lagi, Papa Ibu? Oke. Keren-keren semua nih ya. Kontrak kerja, sewa menyewak. Ya, kontrak sewa menyewa. Garansi itu beda tuh. Deliverinya kapan? Ya, delivery. Oh, ada nih. Pak Yuyong ya ini ya. Negosiasi dengan pacar. Ah, dengan pacar. Weh, betul sekali. Mertuan. Maaf. Negosiasi untuk bekerja sama. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, itulah selama ini paradigma lama kita hanyalah biasanya dengan harga saja. Banyak sales misalnya, kalau kita ambil contoh, ketika mereka mau bernegosiasi, diundang untuk bernegosiasi, maka yang dilakukan adalah menyiapkan. Dan ketika dia menawar, misalnya tawaran kita adalah 100 juta, kita sudah siap untuk nanti misalnya 90 juta, 80 juta, 60 juta, dan price-nya misalnya adalah 55 juta net-nya. Setelah itu tidak boleh bergerak. Ini yang keliru. Mulai sekarang, ketika kita bernegosiasi, banyak hal yang harus kita pikirkan, banyak hal yang bisa kita negosiasikan. Misalnya teman-teman berjualan, misalnya apa ya, program. Ya, maka teman-teman, jangan ketika orang menawar harga, jangan fokus di situ. Alihkan ke yang lain yang menjadi kekuatan Anda yang tidak dimiliki oleh kompetitor setelah Anda memiliki riset dan lain-lain. Jadi banyak. Tadi ada program, ada waktu, ada komplain tadi. Kemudian ada delivery-nya kapan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah, apakah yang setelah teman-teman bernegosiasi dengan waktu, program, price, komplain, kontrak, sewa-menyewa, delivery itu, apakah teman-teman sudah mendapatkan semuanya? Apakah selalu Anda menang? Atau justru, karena selama ini kita tidak menguasai negosiasi, maka semuanya kita tanda kutip kalah. Ya, saya akan cerita nanti. Oke. Selanjutnya, sebelum kita masuk materi, kita punya namanya decision making unit. Mengambil keputusan dalam bernegosiasi. Kenapa ini perlu? Kalau kita tidak tahu dengan siapa kita bernegosiasi, maka kita akan tanda kutip kembali lagi kalah dalam bernegosiasi. Kita tidak tahu, jangan sampai kita bernegosiasi dengan orang yang salah dan lain-lain. Saya akan jelaskan beberapa hal. Dalam bernegosiasi ada namanya decision maker, adalah orang yang memberikan hak veto. Oke, beli atau tidak. Kalau teman-teman bertemu dengan orang seperti ini, kalau teman-teman owner itu lebih nyaman bernegosiasi dengan mereka. Karena keputusannya hanya ada dua, ya dan tidak, tidak ngambang. Maka teman-teman sekalian perbanyaklah menentukan atau bertemu dengan decision maker. Apa saja yang mereka akan fokuskan? Yang pertama adalah biaya, yang efisien. ROI, laba. Kemudian cash flow saat ini apalagi ketika teman-teman bisa memberikan bahwa cash flow Bapak bisa meningkat. Maka teman-teman akan dipilih. Kemudian berikutnya adalah pengeluaran, setiap pengeluaran yang keluar dari mulut kita, kita ganti dengan investasi. Berikutnya adalah influencer, adalah orang yang pembisik, orang yang mempengaruhi. Ini biasanya siapa saja? Nanti saya akan tanya. Spesifikasi produk, waktunya, solusi, dan kondisi, dan persyaratan. Ini fokus untuk influencer. Berikutnya adalah coach. Ini coach adalah orang yang memberi petunjuk, orang yang menghasilkan secara teknis. Gambarnya di sini adalah seorang arsitek. Kenapa? Arsitek itu adalah coach bari gigi pemilik rumah. Kami selama ini banyak bernegosiasi dengan arsitek supaya spesifikasi antirayat misalnya itu dimasukkan ke bangunan. Kalau owner, dia nggak mau tahu. Tapi kalau ke coach, biasanya deal. Ini diakui, biasa memberikan kontribusi dan dia suka disanjung. Nah user, ketika kita bernegosiasi dengan user, tampilkanlah bahwa produk kita handal. Ini efisiensi bagi pekerjaan mereka. Membuat mereka lebih terampil. Bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Lebih baik. Kita bisa melayani komplain dengan prima. Kemudian mudah dipahami dan digunakan. Kemudian untuk orang teknikal, kita harus berbisara tentang masalah teknis. Kalau kita mau presentasi dengan orang yang teknikal, misalnya orang IT, maka kuasailah tentang IT, bawalah tim kita yang menguasai IT. Berikutnya adalah gatekeeper. Ini juga hati-hati. Kadang-kadang ini mereka adalah satpam. Mereka adalah sekretaris. Mereka adalah resepsionis. Yang mungkin diantara mereka punya kedekatan dengan decision maker. Hati-hati dengan mereka. Ya bernegosiasilah dengan baik dengan mereka. Nah pertanyaan berikutnya, siapakah decision making unit Anda di dalam industri Anda? Siapa decision maker-nya? Siapa influencer-nya? Siapakah coach-nya? Siapakah user-nya? Siapakah technical-nya? Dan siapa gatekeeper-nya? Sesuai dengan perusahaan kita, silahkan di-list down. Silahkan dijawab kira-kira siapa saja. Karena kalau kita salah memilih, salah dalam menentukan siapa mereka akan sulit bagi kita untuk melakukan negosiasi. Yang sebentar lagi akan saya bagikan. Oke. Ada yang mau jawab silahkan. Atau ada chatting saja silahkan. Oh iya ini ya Pak Simon minta ditampilkan slide sebelum yang ini. Nah sebelum yang mana ya Pak Simon ya? Soalnya slide-nya memang cepat sekali tadi ya. Yang mana ya Pak Simon? Nanti saya share, boleh. Saya bagi materinya buat teman-teman. Ah yaudah, aman berarti ya. Ya udah, pokoknya sekarang kita berbagi. Sebelum yang newsletter berarti. Saya akan kasih materi ini kepada teman-teman. Mau PowerPoint-nya saya kasih, mau PDF-nya saya kasih. No problem. Keren. Oke. Tidak ada masalah, saya bagi kepada teman-teman. Oke, berarti untuk menghemat waktu Pak Simon sudah ada solve-nya ya. Nanti ya Bapak bakal mendapatkan. Nah mari kembali ke pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Pak kita. Siapa saja di perusahaan kita atau prospek kita atau siapapun itu kira-kira siapa sih yang biasanya kita hadapi. Atau di perusahaan kita juga boleh karena ini menentukan teman-teman akan bernegosiasi. Negosiasi ya. Apa saja yang akan kita tampil. Oke. Sudah ada? Belum ada nih, belum ada yang respon. Belum ya. Ya. Oke, yang owner misalnya nih biasanya siapa nih teman negosiasinya? Ya tentu ke finance biasanya. Ya dalam rumus finance ya bagaimana mencari cara agar uang gampang masuk ke rekening dan mencari segala cara, membuat segala prosedur supaya uang jangan sering-sering keluar dari kantor. Itu bisa dalam negosiasi dan akan menghasilkan win-win. Oke ya. Kita lanjut. Oke mungkin masih berpikir. Sekarang kita masuk ke teknik-tekniknya. Ya dalam teknik-teknik negosiasi, ya ini saya menunjukkan Bruce Lee karena dia adalah apa ya. Saat ini saya kira belum ada yang mengalahkan beliau dalam teknik-teknik ya. Nah beliau mengatakan apa? Saya tidak takut pada orang yang berlatih 10 ribu tendangan. Tapi saya takut pada orang yang berlatih ya. Satu tendangan. Tapi diulang beribu-ribu kali. Ya mungkin selama ini teman-teman sudah tahu teknik-teknik negosiasi. Teman-teman tahu 10 ribu teknik negosiasi. Tapi tak ada satu pun yang teman-teman latih. Dan itu menjadi keunggulan buat teman-teman pada saat bernegosiasi. Ya jadi harus kita latih. Teman-teman sekarang kita masuk. Namun sebelum itu mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk ke inti materi kita. Silahkan. Oke. Atau ada yang mau sharing? So far sih. Oh tadi ada pertanyaan sih seingat saya dari Pak Henry. Oh Henry Chandra. Oke. Teman saya tuh ya. Betul. Satu angkatan. Oke. Pak Henry. Ya kalau nggak salah Pak Henry sih tadi. Cuman saya harus nyari. Henry Chandra. Oke. Satu angkatan ILT. ILT tuh ya. Oh begitu. Iya. Dia pengusaha sukses di Cibubur kan beliau. Asik. Oh salah. Ternyata bukan Pak Henry. Maaf Pak Henry. Saya suju. Pak Anyan. Ada Pak Budi ada Pak sih. Ya. Nah ini Pak Anyan yang bertanya. Benarkah ada negosiasi win-win? Apa ukurannya? Oke. Ya nanti ini pertanyaannya bagus. Nanti akan terjawab di materi. Oh bunga mawar di tengah pulau. Sabarlah ya. Ya jadi intinya sih sebetulnya gini. Pada saat kita misalnya memenangkan tanda kutip. Memenangkan negosiasi. Di lawan kita harus merasa bahwa dia. Merasa ya. Bahwa dia juga menang. Ya misalnya ketika kita negosiasi. Harga tetap. Tapi kita berikan hadiah. Ya itu mereka merasa menang. Ya. Itu contohnya. Nanti kita akan bahas berikutnya. Nah ada lagi nih yang nanya. Ini Ibu atau Bapak Hadassah. Bagaimana mendeteksi DMU kita? Mungkin maksudnya adalah misalnya dia seorang sales misalnya. DMU dia adalah prospek. Prospek itu siapa yang dia hadapi. Contoh dari saya misalnya pada saat kami menjual face control di rumah. Maka decision makernya pengambil keputusannya bukan Bapak. Tapi Ibu. Nah bagaimana caranya kami ketemu dengan Ibu ini pada saat negosiasi. Karena kalau ke Bapak masih ngambang kadang-kadang. Ya jadi setiap perusahaan akan berbeda. Bahkan pada saat kami perpanjang kontrak bukan lagi di Ibu decision makernya. Ya. Tapi di mohon maaf di tanda kutip pembantu. Karena dalam satu tahun kita berinteraksi dengan mereka. Mereka yang tahu setiap hari apa yang kita lakukan di rumah pelanggan. Maka mereka itu adalah kemudian berubah jadi decision maker. Jadi akan berganti dengan waktu dan sesuai dengan industri kita masing-masing. Keren. Ini ada satu lagi. Ada satu lagi ya. Ya Pak Agustinus Purwanto. Pak Purne. Agustinus siapa? Sekarang banyak orang tua siswa yang minta penurunan uang sekolah. Bagaimana kita bisa agar tidak... Oh gimana caranya supaya akhirnya sekolah bisa bernegosiasi kali ya. Untuk tidak menurunkan uang sekolah dalam kondisi seperti sekarang ini? Iya. Nanti kita bahas di sana tekniknya Pak Agustinus. Ya. Oke. Itu gertakan dari orang tua. Ya. Bahwa siapa yang energinya ketika mereka minta turun dan energi Bapak turun. Maka biaya sekolah akan turun. Tapi kalau energi Bapak tetap maka akan tetap. Tapi bagaimana teknisnya akan dijelaskan lebih detail ya. Dijelaskan lebih lanjut. Oke ya. Terima kasih pertanyaannya bagus-bagus ya. Saya akan share ya berikutnya. Pertama-tama kita mari awali dengan doa ya. Kenapa kita awali dengan doa? Bagi kami di Muslim. Saya kira mungkin yang lain juga sama. Bahwa yang membolak-balikkan hati manusia untuk rezeki itu adalah Allah SWT. Sehingga jangan sampai kita sombong bahwa kami adalah saya hebat, saya luar biasa. Itu tidak ada apa-apanya. Contoh sekarang COVID-19. Banyak dulu bisnis yang mengatakan melakukan seminar. Bagaimana jurus anti-bangkrut. Sekarang mereka bangkrut dan lain-lain. Jadi kita tidak bisa sombong seperti itu. Jadi setiap melakukan kegiatan mari kita awali dengan doa. Ya. Setuju ya Bapak Ibu? Ya. Yang kedua, teman-teman sekalian. Saya praktisi. Jadi saya bahasa Inggris saya itu salah paham. Ya biasanya saya salah tapi orang lain paham. Jadi ini akan ada salah nanti offline saja. Nggak usah dikritik di sini. Karena saya bilang saya praktisi. Saya benar-benar dari lapangan. Saya kombinasikan dengan beberapa teori. Oke. Rumus yang kedua adalah Always Asked and Over Reward. Ya. Saya akan tunjukkan. Ini apa teman-teman? Ah, itik. Ya. Itu dibagikan pada saat kita ELT kalau nggak salah ya. Oh iya betul. Buat teman-teman yang ELT pasti tahu ya. Ya, ini bebek. Ini adalah bagi anak-anak ini adalah mainan. Sering bernegosiasi dengan anak dan bapak ibu selalu kalah. Betul ya? Contoh-contoh. Jadi penjelasan ini adalah selalu meminta dan tawarkan reward. Ya. Anak kecil pada saat ke mall selalu meminta. Ya, baru masuk. Pak beliin mainan. Apa yang kita katakan? Nggak, 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 nggak. Tapi terakhir pada saat pulang dari mall, apa yang dia bawa? Membawa mainan. Minggu berikutnya kita lagi ke mall atau ke toko. Kemana anak-anak ikut lagi. Saratnya dia ikut tidak boleh minta mainan. Apa kata anaknya? Oke mama, saya siap. Nggak minta apa-apa. Sampai di mall. Apa yang dia bawa? Mainan. Bahkan dia menangis disitu ketika tidak diberikan mainan. Dia terus-menerus meminta. Dan kita sebagai orang tua tentu luluh dong. Nah, rumus yang kedua ini ketika kita bernegosiasi apapun itu selalu minta. Selalu minta. Selalu minta. Tapi harus ada reward-nya apa kalau tidak meminta. Oke, tadi tidak minta mainan reward-nya saya belikan apa. Misalnya, buat anak kita. Belikan vitamin yang lebih sehat mungkin bisa. Ya, contoh ya. Mintalah dan Anda akan menerima. Carilah makanan Anda akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibuka untukmu. Ya. Kenapa orang tidak meminta? Karena ada di dalam mindset mereka. Mereka mengatakan bahwa, mempercayai bahwa meminta tindakan yang tidak benar. Mereka kurang percaya diri untuk meminta. Mereka takut ditolak. Nah, ini kemudian kenapa foto ini saya sampaikan. Karena ini saya proses negosiasi dengan pilot di atas pesawat supaya bisa duduk di sampingnya. Pertama kali pada saat ada pramugara lewat, saya minta. Saya nggak usah menyebutkan ya. Ininya nanti bahaya. Ketika pramugara lewat, saya negosiasi, Pak, boleh nggak saya duduk di kopilot? Apa kata mereka? Nggak boleh, Pak. Dalam sejarah penerbangan belum ada orang sipil yang bisa duduk di sana. Kalau saya tidak meminta dan saat itu hanya sekali meminta, maka saat itu saya tidak pernah duduk di situ. Saya minta yang kedua. Oke, siapa seprofesernya, Mas? Oh, itu Pak, yang bajunya ini, ini, warna ini. Oke. Saya boleh ngobrol dengan dia? Ya, boleh. Ya, saya kemudian ngobrol, Pak, saya Suki Pli, saya ingin duduk di sana, saya ingin membuat sebuah buku, saya trainer, saya ingin menceritakan hal ini terkait dengan negosiasi ke, apa namanya, para audiens saya. Oh, Pak, belum, nggak boleh, Pak. Tapi nggak apa-apa deh, nanti saya sampaikan ke pilotnya apakah boleh atau tidak. Itu permintaan yang kedua. Setengah jam kemudian saya sudah melupakan itu karena saya merasakan mungkin ini sudah tidak dipenuhi. Kemudian datanglah sang supervisor menyampaikan, oke, Pak, kita nunggu cuaca bagus, kondisi stabil, Bapak boleh nanti duduk di sana. Itu baru permintaan yang kedua, ternyata sudah bisa dipenuhi. Ya, dan ini yang terus-menerus kita lakukan. Dan mungkin lawan cara kita juga melakukan yang sama. Ayolah, Pak, turunin harga, Pak, ayolah, Pak, ayolah, Pak, terus meminta dan akhirnya kita menurunkan harga. Ya, jadi teruslah meminta over reward, ya, supaya kita tidak terkesan egois. Pun ini waktu saya mau memunculkan, waktu itu saya masih di Terminix, untuk memunculkan bernegosiasi dengan Gojek saat itu untuk memasukkan jasa kami ke dalam, apa namanya, sistem mereka, ya, supaya GoLive, masuk di GoLive. Atasan saya, bahkan karyawan yang lain pada saat meeting, nggak ada yang mau, nggak ada yang bisa, nggak mungkinlah, ya, saat ini belum ada jasa yang seperti itu. Ya, kemudian mereka kemudian menghubungi dan jawabannya benar-benar tidak bisa. Ya, saya tidak gampang percaya dengan hal itu, ya. Ya, oke, setelah berminggu-minggu saya ambil alih. Oke, saya akan coba. Ya, saya mencari kira-kira siapa yang bisa saya hubungi di saya. Saya minta orang-orang yang sebelumnya menghubungi. Oke, saya dapatkan, kemudian mereka juga mengatakan tidak bisa. Oke, saya minta atasan Anda. Nggak bisa, saya minta lagi. Besok saya ulang lagi, akhirnya saya mendapatkan PIC-nya. Dan saat itu kami akhirnya bernegosiasi untuk memasukkan PIC-nya di dalam, ya, go live itu. Ya, dan berhasil untuk ketemu dengan mereka. Ya, karena rumusnya adalah 80 persen penjual berhasil pada usaha kelima, tapi hanya 10 persen tadi hanya melakukan usaha lebih dari tiga kali. Hanya 10 persen saja. Ya, bahkan 94 persen berhenti pada usaha yang pertama. Ya, jadi terus meneruslah meminta, terus menerus upload reward. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah, ya, ini adalah kalimat perintah. Contohnya seperti ini, kalau teman-teman lihat di bawah, ada entry, ada no entry, ada no entry, dan lain-lain. Pertanyaan saya, kalau ada aturan seperti ini, apakah bisa dilanggar atau tidak? Oke, ada yang mau sharing? Ketika ada kalimat perintah seperti ini, ini ada entry, entry ini kita masuk, ya. No entry, kita keluar ke sana. Kira-kira apakah bisa? Pak Yemin ngomong tidak bisa. Tidak bisa, ya? Oke, yang lain? Pak Steffi ngomong pasti bisa dilanggar, Pak. Pak Steffi apa kabar? Ini guru saya juga, ya. Pak Yemin akhirnya ngomong bisa dengan catatan. Pak Daniel bisa banget. Oke, betul. Bisa banget, ya. Bu Lolita tergantung, 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 oke. Tuan-tuan, mas kalian, tanda kutip, ini bisa dilanggar. Bisa. Dengan cara bernegosiasi. Tidak boleh parkir di sini, Pak. Ini vale, bisa. Saya sudah lakukan. Ya, Pak. Sebentar saja, Pak. Saya hanya beli baju di sana satu. Saya buru-buru, Pak. Sebentar saja, Pak. Oke, bisa. Alasan dia banyak. Nanti dimarahin atasan, Pak. Belum ada yang seperti itu. Always ask. Ya. Embedded comment. Dia bisa. Ya. Contoh bagi finance. Tukar faktur biasanya itu. Kami dituliskan di Indomaret. Tukar faktur hanya Rabu saja. Jam 10 sampai jam 12. Apakah kita bisa melakukan tukar faktur jam 9 sampai jam 9.59? Apakah bisa seperti itu? Dengan memahami teknik negosiasi nomor 2 tadi. Bisa. Pasti mau ngomong bisa. Saya suka dengan kata-kata dari Pak Daniel nih, Pak. Kita tidak bisa menghentikan reguannya, tapi kita bisa menghentikan reguannya. Ya. Bisa. Ini buatan manusia kok. Bisa kita lakukan dengan cara, dengan negosiasi. Ya dengan tadi, Pak. Dengan apa namanya, selalu meminta. Nanti dengan teknik yang lain. Saya akan sharing kepada teman-teman. Ya. Terus, misalnya, Pak. Tolonglah, Pak. Saya ini dari jauh, Pak. Misalnya kantornya di Jakarta. Kebetulan kita ke Jakarta. Kebetulan, udahlah kita cobalah mampir. Pak, saya dari Bogor, Pak. Misalnya, aduh, 50 kilo loh, Pak. Tolonglah, Pak. Ini baru jam 9. Ada jadwal berikutnya. Itu akan bisa. Atau kita nanti menggunakan high authority level. Atau bad guy, good guy. Itu bisa kita lakukan. Ya. Teman-teman sekalian. Yang berikutnya adalah Jangan berinisiatif lebih dahulu. Ya. Ini biasanya kalau negosiasi harga Seorang sales misalnya. Teman-teman, siapa yang punya sales di sini? Dan ini biasanya dulu di tim kami Selalu melakukan hal yang sama. Dia sudah membuat proposal. 9 juta untuk rumah antirayat misalnya. Ketika awar-menawar, Prospek mengatakan, Tolong turunin dong. Apa yang dilakukan sales? Dia yang menurunkan lebih dahulu. Oke, Pak. 8 juta, Pak. Apakah orang percaya? Orang tidak percaya. Ketika kita memulai lebih dahulu, maka harga kita akan turun jauh lebih besar dibanding yang kita turunkan pertama kali. Contoh, ya. Nah, bagaimana supaya? Karena negosiasi ini kita ada dua pihak. Posisi dua mirror, ya. Kita saat ini menempatkan diri kita sebagai negosiator. Atau kita yang menawarkan barang atau apapun itu. Di sisi lain, kita juga adalah saat ini yang lagi dinegosiasikan. Supaya kita dapatkan materinya. Jangan berinisiatif lebih dahulu. Jadi ketika ada harga misalnya, jangan berinisiatif untuk menurunkan lebih dahulu. Karena itu akan membuat harga Anda lebih murah. dengan kombinasi dua teknik tadi di atas. Misalnya, oke, sales kita menawarkan tadi 9 juta. Jangan sales menurunkan lebih dahulu. Tetapi, kita yang dulu menyampaikan kepada prospek. Oke, Pak. Ya, untuk Bapak nih, spesial. Karena dia sudah meminta, saya kasih Bapak spesial. Tapi, ada teknik yang ketiga tadi. Embed at common itu. Boleh, Pak. Tapi sedikit saja, Pak. Sedikit saja. Jadi ada kalimat perintah untuk tidak dilanggar. Dari sisi prospek itu bisa dilanggar. Tapi dari sisi sales itu tidak bisa dilanggar. Ketika kita mengatakan poin yang ketiga tadi, teknik yang ketiga bahwa tadi misalnya boleh, tapi sedikit saja, Pak. Kalimat perintah bahwa sedikit saja. Apakah akan diturunkan lebih banyak? Tentu saja tidak. Ataupun kita gunakan juga bahwa, oke, 9 juta turun. Oke, misalnya. Dia nawar 7 juta. Dia yang mulai lebih dulu. Atau kita sebagai customer, prospek memulai lebih dulu. Maka pertanyaan saya, apakah ketika dia menawar 7 juta, apakah kita bisa menjual di 8 juta atau 8,5 juta? Itu bisa. Tapi kalau teman-teman menurunkan lebih dari, oke Pak, 8 juta, kata prospek, mahal, oke Pak, 7,5 juta. Masih mahal, oke Pak, 7 juta. Masih mahal, akhirnya kita terus menurunkan harga. Jadi ingat rumus yang keempat ini adalah, jangan memulai lebih dahulu. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Oke ya, jadi mulai sekarang. Kalau misalnya lawannya juga diam, gimana Pak? Ya? Kalau misalnya jawan, jadi diam nih, tunggu dulu. Tapi lawannya juga diam nih. Ya, nanti ada teknik-teknik berikutnya tuh. Bagaimana mempengaruhi, bagaimana bercerita. Ada teknik sebelumnya, sebenarnya dalam proses selling itu. Jadi ini dalam proses tahap akhir. Ya, pada saat kita bernegosiasi misalnya harga. Tapi pertama kali misalnya di getting leads dan lain-lain, kita sudah bernegosiasi, kita sudah tahu, apa namanya, pelanggan kita, tipenya apa. Ya, itu tentu saja akan proses seperti itu. Biasanya ini Mbak Dian, ini biasanya ketika dia dokter, bahasanya sedikit, decision maker. Ya, tapi kita oke lah, kalau memang dia seperti itu. Dan dia, oke Pak, saya turun 50 ribu. Pasti dia ngomong. Ya. Wah, sedikit sekali. Itu kita pancing dan lain-lain. Oke ya. Oke, berikutnya adalah, jangan, ya, menunjukkan ketertarikan pada saat negosiasi. Biasa saja. Gitu. Ini saya kasih contoh ini. Ini apa? Gambar apa ini? Balon. Biasanya, kalau kita menghadiri pernikahan, pengantin, dan lain-lain, ada undangan, biasanya kita bawa anak kecil, dan biasanya ada tukang balon. Ya, anak kita biasanya langsung tertarik. Bolehin satu, Mbak, warna kuning, misalnya. Akan dimahalin oleh abang balon. Harusnya 10 ribu, dijual 25 ribu. Karena kenapa? Anak kita sudah tertarik lebih dahulu. Teman-teman yang suka nawar ke tanah abang, misalnya, bolak-balik, bolak-balik, ya, tinggal nyari kaos kaki yang matching dari baju sama sepatu. tiba-tiba dapat kaos kaki yang setelah mutar-mutar dapat kaos kaki warna pink. Karena di situ tidak ada harga, dia langsung, wah, ini yang saya cari-cari. Nah, akan dimahalin atau tidak? Dimahalinlah. Jadi, pada saat, ini santai saja, ya. Pada saat, jangan menunjukkan ketertarikan berlebihan. Biasa saja. Atau harga, wow, harganya murah banget. Ya, misalnya, sudah santai saja. Ya, jadi, murah dibanding toko sebelah lo ini, Anda tetap akan mendapatkan harga yang mahal. Berikutnya adalah, teknik good guy dan bad guy. Ya, kalau sinetron atau film, tidak ada good guy, tidak ada bad guy, pasti enggak seru. Kalau semuanya orang baik, pasti enggak seru. Nah, di dalam negosiasi juga menunjukkan, ada namanya good guy dan bad guy. Ketika kita bernegosiasi, kadang-kadang, yang bad guy itu kita, misalnya suami istri, ketika yang negosiasi dengan istrinya, yang bad guy suaminya. Ketika kita bernegosiasi dengan suami, yang bad guy istri. Nanti istri saya marah, nanti istri saya enggak setuju, dan lain-lain. Ini teknik yang digunakan orang, supaya apa? Merubah keputusan, merubah penawaran, merubah apapun yang kita tawarkan. Yang berikutnya adalah, menggunakan kekurangan sebagai kelebihan. Wah, ini teknik yang sudah digunakan oleh anak buah saya. Oleh tim saya, dan dia mendapatkan kontrak sendirian 500 juta. Jadi suatu waktu, ketika dia melakukan prospek ke salah satu rumah sakit, ini sales ya, melakukan rumah sakit, prospek ke rumah sakit, dia sulit menemukan kontak personnya. Setelah tiga kali dan lain-lain, akhirnya kami belajar negosiasi, dia gunakan teknik ini. Pertemuan ketiga, dia cari gatekeeper, dia cari asistennya, pengambil keputusan di rumah sakit itu. Dia kemudian ketemu dia ngobrol hobinya apa. Dan biasanya apa, setiap Sabtu minggu apa yang dia lakukan. Maka, sales ini kemudian, karena dia akhir bulan mencapai target, dia ke sana kondisi gerimis. Dan dia membawa anak dan istrinya. tanpa membuat janji pertemuan. Setelah sampai di rumah, dia ketuk pagarnya, dan dari jauh, ibu, ibu, apa namanya, PIC yang ada di rumah sakit itu melihat. Kok ada anak kecil? Kasian banget. Akhirnya dia buka pintu dan masuk. Sampai di teras, ya dia kemudian bercerita, apa tujuan Anda datang ke sini? Secara saya mengatakan, Pak, Bu, Bu, saya sudah mencari ibu tiga kali di sana. Cuma ibu sibuk, akhirnya saya lari ke sini. Dan dia tahu hobinya. Hobi itu apa? Adalah kepala ikan, tempat dia makan, dia mengeluarkan uangnya untuk membeli kepala ikan, dan dibawa ke rumah itu. Dan apakah dia disambut? Disambut. Nah, teknik ini dia pakai di sana. Ya, kondisi hujan, membawa anak, membawa istrinya, dan apa yang dikatakan. Pak, ini sudah tanggal, Bu, ini sudah tanggal 29. Kalau ibu, saya sudah menawarkan, apa, hantirayat ke ibu. Proposal saya sudah ada di kantor. Kalau ibu tidak menyetujui, atau tidak setuju dengan, apa, proposal saya. Kalau ibu tidak menggunakan hantirayat di rumah sakit ibu, maka saya akan, tanda kutip, ya, direview oleh atasan saya. Ya, karena kebetulan juga, dia sudah mau akhir kontrak. Dan apa yang terjadi? Ya, karena melihat anak istrinya juga dibawa, kondisi hujan-hujan, ya, sudah lah. Kalau gitu, kamu datang ke rumah saya, ke kantor saya hari Senin. Dia datang ke Senin, hari Senin, dan dia langsung deal, sebanyak 498 juta rupiah. Ya, ketika misalnya dia tidak menggunakan teknik ini, sudah gitu, susah ditemuin Pak, alasannya banyak dan lain-lain. Dengan teknik seperti ini, dia akhirnya mendapatkan ratusan juta rupiah. Berikutnya adalah higher authority level. Ya, pada saat kita negosiasi, orang selalu mengatakan, atasan saya yang tidak setuju Pak, kalau seperti ini. Saya akan sampaikan ke kantor pusat saya Pak, kalau kita ada di cabang, ya, misalnya teman-teman, kalau ada di Surabaya di sini, ada di Semarang, pada saat kita menawarkan ke kantor cabang, ya, misalnya, apa ya, tisu, atau meja, atau proyektor, dan lain-lain, kita menawarkan ke mereka, mereka akan mengatakan, itu bukan wewenang saya, padahal sebetulnya itu wewenang dia. Tapi, dasar negosiasi yang mereka sampaikan adalah, itu bukan authority saya, authority-nya itu ada di Jakarta. Padahal sesungguhnya, dia berbohong. Ya, itu authority dia juga. Ya. Nah, ini contoh kasus juga yang kami sudah lakukan, waktu kami deal dengan bandara. Ya, jadi pada saat teman-teman kami di Surabaya, lagi apa, lagi negosiasi, ya, saya juga di Bogor, bersama bos saya, yang ini, namanya Pak Awal, kita lagi ngobrol dengan, ini, pengambil keputusan bandara, Boleo ini, untuk pass control di tempat dia. Ya, pada saat, yang sama ternyata, gak tahu waktunya, foto ini saya, saya kirim ke grup kami. Ya, kami lagi ngobrol dengan orang bandara, Ya setelah itu dia dikirim Dan kebetulan di satu lokasi cabang kami berada Dia lagi bernegosiasi Dan dia menunjukkan foto ini Kepada teman negosiasinya Dan apa yang terjadi Dia mengatakan itu bos saya ketemu di mana Ya bos ketemu bos lagi di Jakarta Lagi ngobrol tentang pengendalian hama Dan saat itu juga ya di Bali Di salah satu cabang kami akhirnya memakai Jasa kami Hanya dengan foto higher authority Ya ini atasannya dan lain-lain Ya Pernah nggak mendengar seperti ini pernyataan Saya akan sampaikan ke wilayah Kantor pusat manajemen dewan direktur Ini tidak pernah disampaikan oleh mereka Ini adalah cara-cara yang dilakukan Supaya kita pergi Ya Ini tanda kutip bohong Nah Kanternya biasanya adalah Ketika mereka menyampaikan itu boleh Jadi Mampatkan ego Prospek kita Sampaikan seperti ini Bukan mereka akan mengikuti rekomendasi Bapak kan Kalau itu benar ya Bukankah dia akan mengikuti rekomendasi Bapak Ya pasti egonya akan muncul Yang berikutnya adalah Buat mereka berkomitmen Bahwa mereka akan membawa Keputusan tersebut Dengan rekomendasi yang positif Dan ini kami sudah lakukan Dan rata-rata berhasil Ya Berikutnya adalah Orang selalu meminta Lebih daripada yang mereka harapkan Ya ini catat ini Orang selalu pada saat bernegosiasi Mereka selalu meminta lebih besar Dibanding yang mereka harapkan Kadang-kadang mereka mengatakan Budget saya hanya Berapa budget Bapak Budget saya hanya 50 juta Ketika kita menawarkan 100 juta Apakah budgetnya 50 juta Ketika membaca Teknik negosiasi Berarti tidak Jangan percaya bahwa budgetnya 50 juta Bisa jadi justru Di atas 100 juta Tapi supaya kita menurunkan harga Mereka mengatakan budget kami Jauh di bawah itu Dan apa yang biasa kita lakukan Kita langsung menurunkan harga 50 juta Dan itu resiko besar Bagi pemilik perusahaan Ya Misalnya Saya mau bayar tetapi tanpa PPN Ini kami sedang melakukan ini Banyak Oke kami bayar tapi tanpa PPN Oh ingat Orang selalu meminta Lebih yang di Harapkan Ya Dia tetap mampu membayar PPN Jangan energi kita turun Harus dengan Oke Pak boleh Pak Dengan Tanpa PPN Jangan Ya Atau mereka Saya minta diskon 30 juta Karena budget saya hanya seperti itu Jangan percaya ya Budgetnya di atas itu Atau besok harga naik Apakah bisa dinegosiasikan Ini biasanya kalau di televisi ya Haris besok harga naik Ya Sebagai Kalau teman-temannya mengatakan besok harga naik Maka besok benar-benar harus naik Tapi kalau Anda Ya Bagian dari negosiator Atau negosiator Maka Ya Anda masih bisa bernegosiasi Besok harga tidak akan naik Ya Saya hanya mau membayar setengah dari tagihan saya Itu teknik supaya Menurunkan energi kita Ya Jadi dengan memahami teknik tadi Maka teman-teman Ya Boleh sekarang Percaya bahwa Apapun yang dikatakan Oleh prospek Anda Apapun yang dikatakan oleh lawan bicara Anda Mereka selalu meminta Lebih besar Dibanding yang diharapkan Oke Sampai sini sebelum kita masuk ke yang lain Ada pertanyaan Oh ada Ada Untuk sembilan teknik sebelumnya Teknik yang lain ini Teknik ini tidak berdiri sendiri ya Teknik ini adalah kombinasi Dari semua teknik Oke Ada yang bertanya? Oke Ini pertanyaan dari Pak Henry Ini benar Berusul Bagaimana menghadapi lawan negosiasi kita Menggunakan teknik fling Berpura-pura shock Padahal Harga kita sudah the best Thanks Oke Beliau sangat apa ya Sangat apa Visioner ya Jawabannya nanti itu Ada-ada Ya Tapi ini bukan teknik ya Untuk tidak menjawab Bukan Bro Henry ada nanti itu Fling nanti ada tekniknya Oke Bahkan saya alami sendiri ya Nanti saya lihat ceritanya sangat dramatis Oke 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 bro Henry Nanti jawabannya Saya sudah catat nih ya Pak Yuhendi juga Pak Yuhendi juga bertanya Tadi Pak Sul berbicara mengenai energi Apakah negosiasi terkait perang energi? Yes Ya Kak siapa yang energinya turun Dia akan tanda kutip Ya Akan dipermainkan Tanda kutip ya Orang akan melihat bahasa tubuh kita nih Ah ini Kena nih orang Ya Nanti ada tekniknya tuh Ya Vice teknik Atau flip teknik Terkejut tadi Reaksi terkejut Orang akan melihat bahasa tubuhnya Saya berhasil Ketika orang melihat bahasa tubuh kita Maka orang akan Mempermainkan Tanda kutip Mempermainkan Kita gitu Ya Jadi berarti Betul bro Pak Yuhendi Betul Ya betul Ini Pak Yuhendi masih melanjutkan sih sebenarnya Atau mendengar lebih banyak dari pihak lain terlebih dahulu Sehingga kita bisa mengetahui kepentingan mereka Lalu kita coba seimbangkan dengan KMM kita Sebenarnya sudah kurang lebih saya jawab lah Seep Pintar semuanya Lanjut ya Yes Oke Jangan pernah mengatakan ya pada tawaran pertama Ya Tadi misalnya harga Oke saya turunin Dari 9 ke 7 juta Ya Jangan Kalau dia turunkan harga ke 7 juta Maka harganya masih jauh di bawah itu Masih bisa kita negosiasikan Ya Jadi jangan langsung Wow Oke 7 juta ya Jangan Jangan percaya dulu Ya Sebagai seorang sales Ya tentu Jangan tadi Jangan menurunkan harga lebih dahulu Jangan mengatakan ya pada tawaran pertama Atau sebaliknya Prospek mengatakan Oke Kamu tawarkan 9 juta Tapi budget saya 7 juta Langsung kita menunjukkan ketertarikan tadi Langsung tertarik Kemudian bahasa tubuh kita kelihatan Dan langsung kita Yes pak boleh pak 7 juta pak Maka lawan bicara kita akan mengatakan Berarti masih bisa harga di bawah itu Ya Jadi kita harus tetap Tanda kutip Mendramatisir suasana Ya Nah ini tadi pertanyaannya Ini bro Ini saya akan cerita disini Pak Henry Jadi saya ingat ceritanya pak Martin Kemarin terkait dengan pertanyaan Seperti ini ya Jadi waktu itu Kalau gak salah Pak Martin Pak Tung Desem Sama pak Andri Wongso Lagi bercerita ya Dalam kelas ILT atau PLT Saya lupa Jadi Yang pertama Berbicara kalau gak salah Andri Wongso Nah dan ada pertanyaan Yang disampaikan Yang pak Andri Wongso Tanda kutip Tidak menjawab Kalau gak salah Ini cerita ya Dan apa yang disampaikan Pak Andri Wongso Oke pembicara berikutnya Yang akan menjawab Berikutnya adalah pak Tung Desem Waringin juga Mengatakan yang sama ya Pembicara berikutnya Yang akan menjawab Dan yang terakhir adalah Pak Martin Yang menjawab ternyata ya Limpahan Ya ini teman saya juga sama Pada saat Naik angkot juga sama Naik tiga orang Ya Ini pak yang bayar Di belakang pak Belakang pak yang bayar Yang belakang pak bayar Yang terakhir penumpang Penumpang bukan teman saya Itu akhirnya Ditagi oleh Supri Angkot Tapi jangan diikuti ya Belakang-belakang-belakang Oke Jadi melakukan Reaksi terkejut Ya ini saya cerita Ini ya Jadi teman-teman sekalian Ini cerita yang luar biasa Pada saat saya negosiasi Apa namanya Sales kami negosiasi Ya Lebih kasar lagi Yang dia lakukan Adalah dia melempar Proposal kami Gitu Ya dia lempar Seperti itu Ya ini dilempar Harganya mahal banget Kira-kira reaksi sales kita Seperti apa Kalau seperti itu Apa reaksinya kira-kira Psikologinya itu luar biasa pak Energinya sampai selesai menangis Saat dilakukan seperti itu Dan dia mengatakan Tidak mungkin deal pak ini Dia sudah Energinya sudah turun Ternyata ini sebuah teknik Yang tanda kutip Ini kotor ini Ya Reaksi terkejut Dan apa yang dilakukan Pada saat itu Sales kami pulang menangis Seumur saya baru Pertama kali diginiin pak Ya Tapi setelah kita training Memangai teknik ini Kita kemudian kesana Oke pak Kalau bapak mau silahkan Kalau tidak Mau silahkan Kami pergi Ya Melangkah pergi Teknik melangkah pergi Energi harus tetap di atas Kami sudah tahu Bahasa tubuhnya Dia butuh kita Karena mereka sudah pakai Berbagai perusahaan Dia tidak puas Dan akhirnya mereka Memanggil kami Oke silahkan datang Dan kami harganya Tidak turun Ya Dan mereka tetap beli Ya bro Jadi Ketika orang menggunakan Reaksi terkejut Udah biasa saja Itu teknik mereka Menurunkan Energi kita Itu tidak benar Ya Dan teman-teman Bisa menggunakan Teknik juga Ini Ketika Anda menawar Dan lain-lain Wah harga Anda Paling mahal Dibanding yang lain Jangan percaya Mereka bohong Ya Atau teman-teman Mengatakan Wah Harga Anda Paling mahal Dibanding empat Kompetitor lainnya Biasa saja Ya Jangan percaya Ya Kalau teman-teman Percaya bahwa produknya Bagus Santai saja Ya Jadi dengan memahami Teknik ini Teman-teman Biasa saja Ketika Reaksi seperti ini Pun dilakukan orang Ya Santai saja bro ya Oke Pak Chandra Bro Henry Mudah-mudahan terjawab Yes Kalau tidak terjawab Nanti kita selesaikan Secara adat ya Oke berikutnya Hindari negosiasi Yang komfrontatif Ya Jangan Komfrontasi Ini juga Apa namanya Tekniknya adalah Setujui dahulu Lalu Ubahlah kemudian Ini juga Misalnya Contoh seperti ini Nanti saya carikan Contohnya Saya dengar Anda mempunyai Masalah dengan Pengiriman Anda Memang benar Bagian pengiriman kita Teman-teman Misalnya Ada masalah Tapi Teman-teman Tahu Masalahnya Ternyata Ternyata adalah Anda Anda Pindah Ke gudang Yang baru Ya Ternyata itu Bisa menjadi Nilai tambah Bagi teman-teman Ya Contoh Ini saya ceritakan Yang saya lakukan Waktu itu Kami lagi Negosiasi Di Cirebon Ya Salah satu Perusahaan besar Di sana Yang bergerak Di bidang Peternakan ayam Makanan Makanan untuk ayam Dan sosis Dan lain-lain Mereka Bernegosiasi Menyampaikan ke saya Bahwa Saya dulu Pernah memakai Perusahaan Anda Dan itu Tidak bagus Menurut Teman-teman Yang sudah pakai Kalau kita Komfrontatif Maka kita akan Lawan Ya Tapi Teknik ini Mengajarkan Jangan kita Ya Melawan Komfrontatif Apa yang kita lakukan Setuju dahulu Dan lalu Ubah Apa yang saya lakukan Waktu itu Oke Pak Betul Apa yang Bapak Sampaikan waktu itu Seperti hanya Cerita ini Betul Dulu Kenapa tidak puas Dulu memakai Jasa kami di Cirebon Karena waktu itu Kami belum Membuka cabang Di Cirebon Tapi tahun ini Tahun 2009 Waktu itu Kami sudah Membuka cabang Sehingga kami bisa Melayani Bapak Dengan baik Pimpinan cabang Sudah ada Struktur organisasi Kami sudah ada Dulu Sebelum Bapak Kami handle Dari Bandung Ketika Kami handle Dari Bandung Respon kami lambat Nah sekarang kami Sudah buka cabang Dan apa yang terjadi Dari Comfrontatif Akhirnya closing Oh sekarang Anda Sudah punya Cabang di Bandung ya Yes Eh di Cirebon ya Yes Dan akhirnya Waktu itu Kita akhirnya Tanda tangan Kontrak sampai saat ini Ya jadi Jangan emosi Santai saja Ya Oke berikutnya adalah Vice Technique Ini juga saya sudah pakai Ini tekniknya mengatakan Bahwa apakah kita Bisa lebih baik Dari itu Contoh ya Ini logo apa Ada yang Pernah bekerja di sini Ada yang pernah Atau ada karyawan Hoka-hoka bento Sini Tekniknya luar biasa Ya teknik beliau Luar biasa pada saat Kami menawarkan produk Sulit untuk masuk Sangat sulit Untuk ketemu dengan Decision Makernya Dan apa yang kami lakukan Kemudian kami cari Cara akhirnya ketemu Dan kita datang Akhirnya presentasi Dan lain-lain Akhirnya negosiasi Saya lihat Dia menggunakan teknik Tidak butuh Dia Pura-pura tidak butuh Kemudian Dia juga Menggunakan berbagai Teknik yang lain Bad guy dan good guy Dia juga mengatakan bahwa Apa ya Oke Presentasinya oke juga Tapi saat ini Kami masih puas Dengan vendor kami Sekarang Kami masih puas Dengan vendor kami Saat ini Ya Tetapi Nah dia lanjutkan Tetapi Kalau bapak mau Harganya sama dengan Kompetitor Maka saya akan Kasih bapak Tiga cabang Sebagai Uji coba Karena kita sudah Belajar teknik ini Ya Kita tidak terima Harganya sama dengan Kompetitor Pikiran kita adalah Tidak mungkin Dia mau memberikan kita Kalau dia tidak puas Dengan kompetitor yang sudah ada Ya Dengan menggunakan teknik ini Kami kemudian Oke pak Tiga Tapi kami tidak mau Kalau hanya tiga Bapak kasih Itu biaya kami Luar biasa Kecuali bapak Kasih lima puluh Kami akan kasih Dengan harga yang sama Kalau hanya tiga pak Kami tidak mau Kami Harganya adalah Sekian Lebih tinggi dua kali lipat Dan ternyata berhasil Ya Itu hanya semua Gertakan saja Ya Jangan percaya Mereka gunakan Fize teknik Kita balas dengan Strategi yang sama Dan berhasil Ya Sales kita Bahkan sekarang Ya Insya Allah Hoka-hoka bentu Sudah semuanya pakai kita Ya Oke Menjelang akhir Ya Berapa menit lagi Mbak Dian? Menjelang akhir Nanti kita diskusi Secara waktu Di sini Sebenarnya Bapak masih 15 menit Karena Lebih terlambat ya Tadi kita mulainya ya Terlambat 15 menit Gak apa-apa Ya Ini menjelang dua dari terakhir Teman-teman Setelah itu kita diskusi Yes Banyak pertanyaan Pak Ya habis ini baru kita diskusi Siap Nah ini teknik yang Bisa teman-teman gunakan Khususnya para sales Menjelang akhir tahun Atau menjelang akhir bulan Atau menjelang kuartal Teman-teman bisa menggunakan teknik ini Untuk mencapai target Yang sudah ditetapkan Ini digunakan untuk Jangan gunakan untuk prospek Atau lawan yang Anda sudah percayai Ya Ini cocok untuk lawan yang menunda-nunda Mengambil keputusan Atau mengambil manfaat Atau meminta harga serendah-rendahnya Itu menggunakan teknik ini Ya Kalau withdraw ini kan Seperti ke Apa ya Bank ya Saya cek di ATM kita Banyak Banyakan menabung atau withdraw ini Ya Narik Menarik kembali Ya Jadi contohnya seperti ini Misalnya akhir bulan Proposal kita masih numpuk Ya Para decision maker Menunda untuk mengambil keputusan Maka kita bisa telpon mereka Pak Ya Kalau Bapak mengambil keputusan hari ini Saya akan berikan harga yang sama Atau Diskon 10% Dari harga yang saya sudah berikan Ya Kalau tidak Ya Harga Kami naikkan Ada teknik sebelumnya Ya Tapi sebagai sales Besok harganya benar-benar Dua hari kemudian Harganya jangan dituruhin lagi Harus harganya seperti itu Diskon 20% dan lain-lain Ini proposal-proposal yang numpuk Tagihan-tagihan yang numpuk Lakukan namanya teknik Withdrawing teknik Ya Atau bisanya Anda seorang sales mobil Bisa juga menggunakan seperti ini Misalnya Anda Pernah Menjual Membuat brosur Harganya 20% Ya Diskon misalnya 30 juta Taruhnya misalnya Diskon 30 juta Ya Kemudian Ada Apa namanya Ada Prospek Anda datang Membeli mobil Membawa brosur itu Mungkin di brosur itu Tidak ada masanya Ya Batas akhirnya Sehingga dia datang Ya ini akan closing Ketika Anda gunakan Teknik ini Dia datang kepada Anda Kemudian dia menunjukkan brosur itu Oke Pak Oke Saya Lihat Dari brosur ini Masih ada diskon Sampai 30 juta Ya Pak Nah Teman-teman sekalian Misalnya disitu Tidak ada batas Akhir Maka teman-teman bisa menjawab Seperti ini Pak mohon maaf Diskon ini Misalnya ya Diskon ini sudah berakhir Tiga hari yang lalu Tapi gini Pak Gini Pak Kalau Bapak Mengambil keputusan sekarang Saya akan Ke atasan saya Mungkin di atas Atau di ruangan atasan saya Untuk tetap memberikan Harga 30 juta Diskon Tapi saya tidak janji Pak Tapi kalau Bapak Mengambil keputusan sekarang Saya akan ke atasan saya Untuk mengajukan Diskon sebesar itu Maksimal sebesar itu Gimana Pak Ini teknik Withdraw Namanya Kalau dia benar-benar Tertarik Dia akan mengatakan Boleh deh Pak Tolong dibantu ya Pak Supaya diskonnya tetap 30 juta Nah Itu bisa Closing hari itu juga Ya Dan teknik-teknik lainnya Dan yang berakhir adalah Kadang-kadang No deal Good deal Ya kadang-kadang Kita sudah negosiasi Luar biasa Kesana Kemari Ya Tetapi Akhirnya Tidak deal juga Ya ingat Rumus pertama Tadi Tuhan yang membolak-bolak Balikan hati manusia Mungkin kalau deal Ini deal Bisa jadi ini adalah Masalah besar Buat Kita Suatu waktu Mereka akan menjadi Ya Pelanggan ini bisa Bermasalah buat kita Atau mendapatkan Hal-hal negatif lainnya Sehingga kadang-kadang No deal Good deal Dan Terakhir Apapun yang kita lakukan Usaha maksimal yang kita lakukan Harus diakhir dengan rasa syukur Doa kepada Allah SWT Saya kira itu materi kita Sharing kita hari ini Masih banyak yang lain Suatu waktu kita bisa bertemu Di lain waktu Silahkan Mbak Dian Sebelum nanti saya closing Oke Silahkan Ada yang mau sharing Yes Ini Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan Ini coba ya Dari Pak Yehuda Pak Saya tanya Apakah gaya berbicara seorang Bisa mempengaruhi Kekuatan negosiasi Misalkan Seseorang dengan nada suara Yang lebih berat Ternyata lebih didengarkan Daripada suara kecil Mungkin Kalau dari Penjelasan Bapak tadi Ada beberapa yang saya bisa ngambil Tapi gak tau nih Kalau Bapak sendiri Gimana nih respon Bapak Dengan pertanyaan Pak Yehuda ya Ini Suara biasanya tergantung daerah Orang Makassi Suaranya keras Saya tuju Suaranya keras Surabaya suaranya keras Tapi mungkin yang beliau maksud Adalah mungkin Apa ya Rasa kali ya Ya Rasa dari suara itu Ya Bahasa Apa yang kita tangkap Nada suara Yang bisa berpengaruh Betul Oke Nadanya ya Ya Kemudian penekanannya Itu yang berpengaruh Banyak orang yang Apa ya Membuat inspirasi Suaranya keras Tapi gak nempel di hati Tapi ada suaranya yang Biasa Tapi ada penekanan di situ Ya ternyata itu memberikan mana Jadi kalau secara penekanan Yes bro Tapi kalau keras Ya ini tergantung Ininya Situasi kondisinya juga Kadang-kadang ya pak Pengaruh ya Iya Oke Lalu kemudian Pak Daniel sempat bertanya Bro Sul Apakah negosiasi itu Selalu bicara Soal turun harga Ya mungkin yang pertama tadi ya Mungkin terlalu masuk ya Jadi tadi teman-teman sudah sharing Waktu Misalnya nih Oke pak Harganya sudah cocok 8 juta Misalnya Oke tapi saya gak punya uang Misalnya ya kita sudah deal Oke pak Waktunya saya kasih Waktu dua kali bayar Bulan ini sama bulan besok Atau sebaliknya Ketika kita adalah Prospek Atau siapapun itu Kita bisa Ya saya mau sih Tapi Negosiasi pembayaran Waktunya dan lain-lain Itu bisa Atau juga Komplain Ya kapan kita tangan-ngani Misalnya Ya Kita minta apa Pengganti daripada Misalnya terlambat Misalnya terlambat penerbangan Bisnis yang terlambat ya Kita bisa negosiasi waktu dan lain-lain Jadi banyak Ada juga delivery Ya Jadi banyak Memang paradigma lama Selama ini hanya price saja Tapi ternyata banyak hal Segala hal bisa dinegosiasikan Bangun siang bisa negosiasikan Dengan anak bisa dinegosiasikan Dengan istri Bisa dinegosiasikan Anak semuanya Termasuk dengan itu ya Pak Tadi yang ditanyakan oleh Pak Agustinus Dengan orang tua yang menegokan Gimana caranya supaya uang sekolahnya itu diturunkan gitu ya Adap dispensasi Jadi pertanyaan tadi Apakah Kalau energi Pak Agustinus tadi turun Itu akan turun Pak Tapi Bapak akan mencari-cari alasan lain Pak Ya kami paham Itu COVID Tapi kan Bapak Apa Nilai tambahnya Operasional kita kan tidak berubah Gaji guru kan tetap Apalagi Honor-honornya tetap Tetap kami Di rumah Menggunakan internet Apalah dan lain-lain Jadi cari-cari berbagai cara Berbagai alasan Always ask Tadi rumus kedua Ya terus-menerus digunakan Pak Bapak menggunakan itu Bu jangan Ini harganya Sudah seperti itu Tidak turun Karena A, B, C, D, E Banyak Banyakin Banyakin Ya Itu saling banyak-banyakin Siapa yang lebih banyak Dia akan bertahan di situ Tentu mereka juga Karena tidak paham teknologi Apa namanya Teknik ini Dia hanya akan bertahan Pak turun harga Turun pembayaran Pak Soalnya seperti ini Dan seperti ini Dan Pak Agustinus Punya kekuatan lebih besar Tidak mungkin Kemudian mereka pindah sekolah Gitu Karena Karena tidak diturunkan harganya Bapak punya authority Higher authority Lebih besar Gitu Ya Jadi gitu Pak Agustinus ya Semoga menjawab Oke Ini kalau Pak Henry Kan tadi Bapak ada beberapa kali Bilang Kalau Dengan Apa ya Dengan Orang yang kita ajak negosiasi Kadang-kadang kan mereka Udah mulai kertak duluan lah Atau kalau mereka Bilang gak bisa Gak mungkin Tapi Bapak sendiri kan Ngomong Ah itu bohong Nah Pak Henry Bertanya nih Sebenarnya itu bohong Atau teknik Manajemen semua Ya maksud saya Bukan bohong ini ya Maksudnya itu Ya bohong lah Kalau gak sebenarnya kan Yes Sebetulnya Ya Jadi Ya Ya saya maksud adalah Jualnya tidak seperti itu Ya Itu hanya supaya Kalau kita menawarkan harga Dia mengatakan Apa ya Supaya harga kita turun Ketika kita menawarkan waktu Dia minta waktu lebih panjang Ya Seperti itu bro Pada dasarnya itu Bahasa-bahasa basi Dengan bahasa Kerennya gitu Kerennya gitu lah ya Pak Ya Ya benar Bahasa kerennya Kata itu bohong lah Tanda kutip Jadi Jangan percaya dengan itu semua ya Tapi tadi Pertanyaan tadi Apa kata-kata Lihat aja kata-katanya Lihat aja bahasa tubuhnya Yang kita belajar di ELT kan Kalau bahasa tubuhnya Seperti apa Ya Ini orang benar apa tidak Gitu Makanya ada teknik tadi Jangan dilakukan Kalau itu adalah orang Yang teman-teman percaya Jangan negosiasi dengan misalnya Aagim Atau siapa gitu ya Aagim bohong ya Gak mungkin lah Misalnya seperti itu ya Jangan menyampaikan itu Pada orang-orang Yang Anda sudah percaya Oke Keren-keren Dari Bu Lolita Bagaimana kalau negosiasi Dalam mengubah Belief atau value Ini kayak teknik Ini ya Ini Ada yang jago Di sini Pak Martin Ini bahasa-bahasa Psikologi Ini ya Kayaknya salah kamar ini Ya tapi Untuk merubah perilaku Kan Banyak atasan Yang biasanya Hanya mengeluhkan Bawahannya Ya Kadang Perubahan itu terjadi Karena kita Memanggil mereka Kita Duduk berdua Dengan mereka Berbicara Dari hati ke hati Gitu ya Misalnya tadi Negosiasi untuk Unpaid leave Banyak orang Langsung terguncang Kalau Bapak Unpaid leave kami Kalau kami Di rumah kami Kami akan Demonstrasi Itu Gertaka Biasanya ada Dua provokator Tanda kutip Yang harus kita Manage Valuenya Belipnya Diajak-ajak Ngomong Saya kira Yang bertanya Tidak lebih hebat Dibanding Yang menjawab Ini Mungkin yang lain Nanti Karena ini terkait Believe Bu Hadasa Yang tadi Sempat bertanya Soal mengetahui DMU Dia Hanya memastikan Apakah yang Bersangkutan itu Influencer User Gatekeeper Atau lainnya Jadi Bagaimana Mengetahui DMU Orang yang kita Temui Maksudnya Apakah Yang bersangkutan itu Influencer User Gatekeeper Atau yang lainnya Pak Oke Biasanya ini Kita akan mendapatkan Informasi dalam Proses negosiasi Makanya pada saat Negosiasi Proses ini adalah Ada yang proses Yang kita lewati Sebelumnya Sehingga yang kita Tahu Yang kita hadapi ini Adalah Decision maker Atau influencer Dan lain-lain Ya ini biasanya Ketika dia adalah Seorang sales Ketajaman dia Menentukan itu Sudah ada Tapi pada saat Kita ngobrol-ngobrol Kan misalnya Baru ketemu orang Kita negosiasi Untuk menawarkan produk Ya kita ngobrol-ngobrol Dulu dong Dia ini siapa Gimana Misalnya kita tanya Ya saya kira ini Pak car selling Semuanya disini Kita tanya Pak usahanya gimana Pak Ya Oh iya usaha saya Kita tahu Oh ini Business maker Oh iya Di perusahaan saya Saya biasanya Kita tahu bahwa Dia influencer Jadi dari Omongan-omongan Atau proses Yang terjadi sebelumnya Kita tahu Posisi dia Seperti apa Gitu Jadi proses pembicaraan Karena negosiasi Tidak langsung Berbicara Tentang Satu hal kan Tapi ada proses Yang kita jalani Sebelumnya Mungkin itu Oke Empat menit terakhir ya Bapak Saya sambil ini Mencoba untuk Pak catra Bagaimana menghadapi Permintaan yang Di luar batas Keuanganan kita Tapi permintaannya Itu realistis Ya Permintaan orang Selalu realistis Dari susu Dari cara dia Ketika dia Bernegosiasi Dia akan membuat Pernyataan itu Realistis Dan kita Biasanya Percaya itu Contoh Kita beli mobil Ya Ada teknik lain Yang bisa digunakan Jangan berikan semuanya Pada saat Pertama kali Anda bertemu Ada juga teknik lainnya Ya Tapi pada saat Kita membeli mobil Pak Di tempat lain kan Ngasih payung Ngasih Apa namanya Anti karat Ngasih Misalnya Apa tuh Apa lagi ya Biasanya tuh Parkir mundur Ngasih Kulit Ngasih Apalah dan lain-lain Semuanya Masuk akal gitu Tapi ketika Kita tahu Bahwa itu Memang tidak Seperti itu Ya Enggak usah Biasa aja Ya tinggal Dibalikan situasi Dengan menggunakan Teknik-teknik Tadi Misalnya Ah Bapak Pinter banget ya Ya misalnya Kita menjauh seperti itu Bahwa Bapak Negosiasi Pintar ini Yang kita berikan adalah Sudah List Diulang lagi tuh misalnya Ada tujuh yang kita sudah berikan Ini sudah Kami sudah berikan semuanya Jangan kemudian Takut Ada satu yang dia minta Kemudian kita takut Jangan sampai ini Tidak adil Orang akan melihat Bahasa tubuh kita Ah ini Berarti masih Masih bisa saya minta Ini berarti Jadi Ketika Kesimpulannya Ketika orang meminta Semuanya akan masuk akal Ya dan kita Jangan Percaya itu Tinggal gunakan Teknik yang sesuai Kalau di luar Kewenangan kita Pak Ya Konteksnya kan Dia di luar Di luar Kewenangan kita Dia menggunakan Namanya Higher authority level Kadang-kadang dia Odeh Saya ngomong sama bos Saya boleh gak Ngomong sama bos Ya tinggal etikanya aja Boleh apa tidak Gitu Kalau bos mengatakan Ya jangan Ya jangan Gitu Tapi itu teknik Untuk tadi Supaya harganya turun Sangat masuk akal Memang Bahkan dia minta Sampai ke bosnya Dan lain-lain Ya kasih aja Tapi kita sama bos Jangan sampai Kita sudah net disitu Kemudian bos kita Menurunkan Nah itu menghilangkan Di bawah kita Jangan Kita harus kompak Gitu Ya kalaupun nanti Ada penyesuaian Ya dari bos kita Ke kita Kita yang menyampaikan Oke Ya Jadi teknik itu Yang dipakai Supaya bicara dengan bos Dan lain-lain Oke Pak ini mengingat Sudah 1745 Tapi ada satu Yang menurut saya Ini jadi tantangan Semua orang nih Ya terutama Kalau dia leader Dan dia punya Kewenangan tertentu ya Berkaitan dengan ini Nah Bu Lolita Ini pertanyaan terakhir Yang lainnya Minta maaf Bapak Ibu Karena waktunya Saya gak pengen Jangan sampai ada teman-teman kita Pak Sul pun juga harus Berbuka puasa Jadi ini nih Bu Lolita bertanya Bagaimana negosiasi Untuk karyawan PHK tadi Atau cuti Tanpa Nah Ini Ini Kondisi sekarang Ini mau tau aja Atau mau tau banget Tau banget Saya juga banyak tau Ya Pada saat kita Menyampaikan itu Disampaikan dengan Cara yang bijak Ya Dengan mencari Bukti-bukti Misalnya Ada tuh Kita baca KFC Para penerbangan Apa saja Yang besar Besar aja Sampai bangkrut Kita akan cerita dulu Latar belakangnya Seperti itu Kondisi Kita gunakan Good guy Bad guy Covid Lain-lain Seperti itu ya Kemudian Secara tidak sadar Para karyawan kita Akan tetap Hari pertama Akan memperlihatkan Reaksi terguncang Makanya Jangan buru-buru Di hari yang sama Kemudian Masal Pada hari yang sama Atau besok Besok Penentuannya Kita Sampaikan hari ini Itu akan mulai Ada reaksi terguncang Itu bahaya Itu diumumkan Misalnya Sebulan sebelumnya Ya Bahwa kita akan Mulai melakukan Dengan latar belakang tadi Kita akan melakukan Bertahap Melakukan pengurangan-pengurangan Mulai dari siapa dulu Mulai dari atasan dulu Ya Jadi Direktur dan lain-lain Harus menunjukkan Bahwa Gajinya dipotong Misalnya 10% Harus itu dulu dilakukan Memberikan contoh dulu Dan diumumkan Dan diumumkan Kepada seluruh karyawan Bahwa untuk Jajaran manajemen Kita akan Terkait dengan ini Kita akan lakukan Pemotongan sebesar 10-20-30% Dan itu benar-benar Dilakukan Artinya apa Ketika nanti Kita lakukan Hal yang sama Orang akan mengatakan Oh bos saya Ternyata Dikurangi Jadi yang pertama Tadi Jangan mendadak Yang kedua Adalah Kita mulai Dari level Atas dulu Kemudian Seperti Makan roti Kita mulai Dari pinggir dulu Jangan Masa langsung Mulai dari Mungkin tenaga Harian dulu Bertahap Ya Kan harian kan Casual kan Tidak perlu Apa namanya Apa-apa kan Kita Ya Mungkin Tenaga Outsourcing Dulu Ya Kemudian Lanjut Ketenaga Kontrak Yang habis kontrak Misalnya Kita Tidak perpanjang Misalnya Atau Mulai dari itu Kita negosiasi Ya Setelah itu Maju-maju lagi Mulai dari Back office Ya Work for home Dan lain-lain Atau Kita kasih Cuti Ya Ya Cuti Pait link Tapi Mulai dari situ Sehingga orang Tidak kaget Gitu Ya Dan Bertahap-bertahap Sampai nanti Sesuai dengan Kebutuhan kita Berapa persen Yang kita Butuhkan Seperti itu Kurang lebihnya Oke Baik Thank you so much Pasul Ini sudah jam 17.48 Dan sebenarnya Masih banyak pertanyaan Mohon maaf Bapak Ibu Bagi Anda yang bertanya Jangan khawatir Nanti Anda akan Kita berikan Jawabannya Langsung dari Pasul Nanti Lalu kemudian Buku Pemenangnya Nanti akan kita Umumkan ya Kita umumkan Yang terakhir Dari saya Nah Ada kata Pusing ya Oke Saya tidak takut Pada orang Yang berlatih Sekali Untuk 10.000 Tendangan Tapi Saya takut Pada orang Yang berlatih Satu tendangan Tapi diulang 10.000 Kali Demikian dari saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat Sore Yes Waalaikumsalam Terima kasih Thank you so much Mari kita berikan Applause Untuk Pasul Dan Mari Bapak Ibu Kita foto bersama dulu Yuk Buat tenang-tenangan Buat kita semua So Silahkan Semuanya Tunjukkan Wajah Anda Sembari Saya menyiapkan Diri saya Mungkin Stop sharing dulu ya Ya Stop sharing dulu Lalu kemudian Saya konfirmasi Ke Bapak Ibu Semua Yang berkaitan tadi Ceritanya Pasul Tadi udah sempat Dikonfirm sama Pak Martin ya Itu bukan TDW dan Siapa Pak Andri Wongso ya Jadi Saya lupa Saya lupa Oke Pembicaraan nasional lainnya Tapi Dan itu Real story Tapi benar yang Pak Suki Ceritakan Tapi namanya yang berbeda So Jangan sampai Salah nama nih kita Oke Oke Contoh-contoh Boleh semuanya Boleh di Thank you Bangso Keren sharingnya Iya Pak Martin Pak Martin Tidak pernah lupa cerita Ketika dikejar Anju Nanti kita ceritanya Luar biasa Oke Kita foto dulu yuk Mari Sekarang dikejar Segala Jempol-jempol Sekarang kedua lagi Satu Dua Tiga Oke Thank you so much Buat kehadirannya Yang ada disini Thank you Thank you Sampai Thank you Bro Hari Senin kita masih punya Yes Hari Senin kita masih ada Program yang berikutnya Dari Tentang ethical account management Jangan lupa kemimpinan sekolah yang humanis Dan yang terakhir dari Pak Simon Four things a woman needs from all men So see you ya Bapak Ibu ya di program kita selanjutnya Bye 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 selamat menikmati